Bismillahirrahmanirrahim Lanjut Masuk ke sifat yang memiliki lawan Apa saja tadi? Heee Sifatu hajahrun warikhun mustafil Munfatihun musmatatun wadidda kul Mahmusu haa Fahathahu shahsun sakat Shadidu haa Lafun ajidqatin bakat Wabayna rikhwin wa shadidil in'umar Wasab'u ulwin khusadadin qidhahasar Wasadudadun ta'udhaun mutbaqa Wa faramil lubbil huruful mudlaqah Itu sifat yang memiliki lawan Biasanya lebih mudah diingat kalau dinyanyiin Supaya gak ngantuk juga Gak apa-apa Baik kita maju ke yang pertama Pasangannya apa yang pertama? Jahar Hamas Ini sukun bu Ini sukun bu Al-Hams Wal-Jahr Pengajar tajwid harus beda Ngomong Arabnya Sifat apa ibu-ibu? Sifat Hamas 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 artinya adalah bisikan Atau samar Atau tersembunyi Itu Hamas Ada pun secara istilah artinya apa? Mengalirnya udara dengan deras Ada catatannya ya Mengalirnya udara dengan Deras Itu Hamas Kapan? Ya saat mengucapkan hurufnya Apa saja huruf Hamas? Fahathahu syaksun sakat Fahathahu syaksun sakat Jadi pada saat kita mengucapkan Fahathahu syaksun sakat Maka selalu diiringi dengan udara yang mengalir deras Bisa dibuktikan misalnya ketika sukun Fahathahu syaksun sakat Fahathahu syaksun sakat Ujungnya ya Kenapa kok kafdanta beda sama yang lain? Karena kafdanta sifat hamsnya mesti ngantri Dengan sifat yang lain Sifat apa? Sifat syiddah Jadi harus ngantri Gak bisa langsung Ak Gak bisa Maka ngantri Disidahkan dulu Ak Silahkan Ak Jangan ak Itu ha Jangan ada suara H At 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 Jangan ambasin At 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 Nah begitu Seperti itu Walaupun kalau prakteknya Asal ada itu tidak apa-apa Ini karena lagi latihan dikeraskan hamsnya ya Tapi kalau prakteknya At Udah cukup Kalau prakteknya udah cukup Begitu Makanya kalau misalnya kita mendengar rekaman Murotal Eh kok gak ada hamsnya Bisa jadi bukan gak ada hamsnya Karena saking tipisnya Tidak terekam Begitu Jadi kita itu harus husnudzon Kalau denger rekaman Ya Misalnya Imam Haramah ini kan kadang-kadang Kul'awudhu birabbil falakuh Kok ini kolokolanya panjang ya Bisa jadi itu Eho terekam Orang Indonesia jadi imam Gak ada eho nya Pengen kayak imam masjidil haram Udah baca al-fatihah Amin Kul'awudhu birabbil falakuh Disengajain sama dia Wah Ini salah yang begitu Jadi bukan demikian Makanya belajar itu harus talati Gak cukup mengandalkan rekaman Begitu Karena rekaman banyak kondisi teknis Yang tidak kita ketahui Apalagi kebanyakan rekaman murotal Itu direkam ketika Para korinya dalam keadaan sholat Bisa lupa Bisa salah Wajar Wajar Sangat wajar Udah terlanjur tersebar Gimana mau dieditkan Gak bisa dieditnya Suaranya pasti beda Kalau dieditkan malah berantakan Begitu ya Bahkan saya pernah melihat di Youtube Ada imam Kayaknya imam baru gitu ya Di masjid besar Baru malam pertama itu Mungkin masih grogi ya Alif lamim ayat pertama ayat kedua Diulang-ulang Bulak-balik Bulak-balik terus Karena salah terus Lama itu beberapa kali itu Wajar Namanya jadi imam ya begitu Seperti itu Apalagi mungkin Pas melihat jamaahnya ribuan Gemper Nartos gemper pak Gerti gemper Gemper itu deg-degan Gemper Sahan itu gemper coba Banyak kayak gitu Misalnya Apalagi biasanya cuma di Masjid kecil Diangkat jadi imam Besar kan jarang Yang sudah Yang sudah Murojaah Berulang-ulang Saja Sat Ngisi Kiamulail Oke siap Kan murojaah dulu tuh Tetep Weh kalau waktunya lupa Malupa Ya begitu Direkam sama orang Tersebar Waduh Yaudah terlanjur Bagaimana lagi Begitu ya Seperti itu Kurang satu ayat Kadang-kadang itu Gak tahu udah Mungkin yang makmumnya juga Husnudunnya Bukan karena gak hafal ya Saking khusunya Mungkin makmum itu Jadi kelewat satu ayat itu Ya biasa aja gitu ya Seperti itu Jadi demikian Ketika ada sifat-sifat Kurang sempurna Kita dengar dari Murotal Jangan apa Jangan langsung Suudhon sama Kori Atau malah kita Menjadi hujah Buat kita Eh baca yang bener itu Begini Gak bisa Ada sebagian orang Nanya Sifat huruf To itu Bagaimana saya jelaskan To itu Begini 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 Makronnya seperti ini Sifatnya begini Begini Eh dia ngirim Rekaman Kori Kok beda Sama bacaan ini Ya Sudahlah Kamu belajar sama siapa Sama saya Sama Kori itu Bisa jadi Kori tersebut Kalau lagi belajar Beda bacanya Dengan rekaman itu Karena itu lagi rekaman Jadi gak bisa Seperti itu Ya Begitu Wallahu'alam Satu lagi Berkaitan dengan Sifatul huruf ini Kadang-kadang Satu guru Dengan guru yang lain Memiliki Standar Kefasihan Yang berbeda Tapi Standarnya Berbeda itu Ada batasannya Kan Tidak ada Satu manusia pun Yang bisa Membaca Dengan 100% Kecuali Nabi Orang setelah Nabi Paling 99 99,9 98,97 Maka Generasi berikutnya Datang Itu semakin turun Kualitasnya Tapi memang Masih di atas Rata-rata Masih di atas 90 Karena Standar Dari awalnya pun Dianya Kemampuannya Sudah berbeda-beda Maka dari itu Menilai orang lain pun Akhirnya Berbeda-beda juga Sehingga Tidak menutup Kemungkinan Ketika Antun Talaki Sama Sheikh A Ini katanya Kurang tebal Pas giliran Ke Sheikh yang B Malah terlalu tebal Ini Hamsnya Kurang tampak Pas giliran Kesini Udah cukup Segitu aja Begitu Ini Roknya Kurang bergetar Pas giliran Talaki Kesini Itu terlalu Bergetar Terus Bagaimana Menghadapinya Selama Guru-guru Kita punya Sandaran yang Sahih Kita Nggak bisa Bantah Mereka punya Sandaran Kita punya Sandaran Nggak Nggak Punya Mereka Jangan Gak Mereka Punya Sandaran Kita Nggak Punya Sandaran Maka Tidak Bisa Dibantah Oleh Karena Itu Ketika Kami bertanya Sheikh Kok Begini Saya Talaki Kesana Begitu Saya Talaki Kesini Begini Kok Saya Jadi Bingung Maka Para Masyaih Rata-rata Jawabannya Sama Satu Jawaban Mereka Hakada Ulimna Min Masyaihina Karena Beginilah Kami Diajarkan Dari Guru-guru Kami Udah Jawabannya Itu Ya Mungkin Mereka Diajarkannya Begitu Dari Guru-guru Mereka Sudah Selesai Nggak Bisa Maka Dari Itu Sarannya Maka Dari Itu Sarannya Adalah Jangan Sampai Kita Sering Gonta Ganti Guru Padahal Belajar Belum Selesai Nanti Kita Nggak Punya Fondasi Yang Kuat Karena Fondasinya Diberantakan Nggak Sama Tapi Kalau Sudah Selesai Dulu Di Satu Orang Itu Gampang Kalau Mau Pindah Pun Ya Tinggal Menyesuaikan Lagi Nggak Apa-apa Sesuaikan Aja Kita Baca Kesini Udah Sempurna Menurut Ini Maka Kita Baca Yang Kesini Oh Nggak Sempurna Menurut Ini Nggak Apa-apa Ikuti Dulu Nanti Kalau Kita Sudah Punya Banyak Guru Kita Sediri Yang Bisa Menilai Dan Memilah Oh Ternyata Yang Lebih Tepat Itu Kita Nanti Punya Pilihan Pilihan Tersendiri Tapi Kalau Baru Belajar Kesatu Guru Ya Nanti Pilihannya Nggak Banyak Kalau Belajarnya Belum Tuntas Walaupun Menyap Guru Dijamin Berantakan Kapan Belajar Al-Quran Disebut Tuntas Belajar Baca Al-Quran Disebut Tuntas Manakala Kita Telah Membaca Di hadapan Guru Kita Dari Bismillahirrahmanirrahim Sampai Minal Jinnati Wannas Basmalahnya Basmalah Surat Al-Fatihah Bukan Basmalah Surat An-Nas Itu Namanya Tuntas Kalau Kita Sudah Tuntas Di satu Guru Baik Hafalan Atau Tidak Maka Setelah Itu Kita Bisa Belajar Ke Guru Yang Lain Pada Riwayat Yang Sama Atau Belajar Pada Guru Yang Sama Riwayat Yang Lainnya Begitu Ini Pentingnya Belajar Bertahap Bertahan Pada Satu Guru Bersabar Dengan Satu Guru Yang Kita Sudah Lama Dengannya Sabar Biasanya Orang Indonesia Itu Selain Kagetan Biasanya Calamitan Selain Gerti Selain Selain Maunya Ya Pengen Aja Melihat Orang Oh Ada Daurah Keren Ikutin Bagus Semangatnya Bagus Alhamdulillah Tapi Kalau Hanya Kesini Kesitu Icip Icip Doang Akhirnya Tuntas Kalau Mau Tuntaskan Yang Satu Ikut Daurah Yang Lain Itu Hanya Tambahan Khazanah Tapi Harus Ada Satu Pegangannya Kalau Enggak Ada Pegangannya Seperti Berpijak Pada Dua Sampan Yang Berbeda Susah Enggak Bisa Enggak Bisa Nanti Kita Kaki Satu Di Getek Yang Sebelah Kanan Kaki Satu Di Getek Yang Sebelah Kiri Gak Bisa Jalan Jatoh Begitu Dan Efek Negatifnya Adalah Bagi Orang Yang Tidak Sabar Menghadapi Perbedaan Alhamdulillah Kalau Sabar Menghadapi Perbedaan Kalau Tidak Sabar Menghadapi Perbedaan Efek Negatifnya Apa Akan Timbul Suudhon Pada Sebagian Guru Dan Merendahkan Guru Yang Lain Ini Biasanya Kalau Mereka Tidak Sabar Padahal Setiap Guru Itu Punya Hujah Diterima Diterima Dan Tidak Tidak Boleh Direndahkan Apalagi Kalau Sudah Mulai Mengadu Ngadukan Nama Satu Guru Yang Lain Misalnya Dia Agak Kurang Suka Ke Guru Yang Ini Dia Sukanya Ke Guru Yang Itu Akhirnya Kalau Datang Ke Guru Yang Itu Ngaduin Terus Guru Yang Ini Itu Bahaya Kalau Seperti Itu Bahaya Jadi Kenapa Karena Dia Tidak Sabar Kalau Bisa Akan Belajar Bertahap Tuntaskan Pada Satu Orang Guru Kalau Enggak Tuntas Al-Qur'annya Tuntas Tajwidinya Jangan Ikut Daurah Banyak Tapi Enggak Yang Tuntas 100% Kan Saya Ada Yang Begitu Ada Banyak Malah Saya Pernah Ketemu Orang Itu Ikut Daurah Saya Terus Tapi Di Awal Awalnya Aja Ada Daurah Dibuka Ini Daftar Rajin Tapi Udah Beberapa Nanti Ikut Daurah Berikutnya Silahkan Daurah Berikutnya Ada Lagi Ngilang Lagi Ini Sayang Daurah Di Tempat Yang Mana Dia Daftar Juga Ngilang Juga Ini Bahaya Sayang Waktunya Sayang Dihabiskan Waktu Seperti Itu Demikian Persoalan Sifat Ini Kenapa Saya Sampaikan Supaya Gak Kaget Kalau Antum Ikut Daurah Jazari Tempat Lain Ada Perbedaan Wajar Karena Ada Maksimal Kefasihan Yang Berbeda Tapi Kalau Standar Umumnya Sama Yang Namanya Roh Itu Tebal Kalau Fathah Cuma Tingkat Ketebalan Yang Sempurna Di Titik Apa Itu Yang Kadang Berbeda Begitu Wallahu A'lam Lawannya Hamz Adalah Jahar Apa Itu Jahar Jahar Itu Artinya Jelas Secara Bahasa Tapi Kalau Secara Istilah Artinya Adalah Tertahannya Udara Udaranya Tertahan Dimana Pertanyaannya Udaranya Itu Tertahan Di Pita Suara Bukan Dimakroj Begitu Udaranya Tertahan Di Pita Suara Jadi Kalau Huruf Huruf Hamz Udaranya Nggak Disaring Di Pita Suara Makanya Ketika Kita Mengucapkan Huruf Huruf Hamz Pita Suaranya Nggak Akan Bergetar Coba Pegang Pita Suara Huruf Fasukun Fasukun Bergetar Nggak Nggak Bergetar Tapi Kalau Huruf Jahar Wajib Bergetar Kenapa Karena Tertahan Disana Udaranya Coba Ucapkan Huruf Jahar Yang mana Misalnya Yang Bisa Ngalir Huruf Zai Zai Bisa Ngalir Suaranya Coba Alirkan Huruf Zai Dan Tekan Pita Suara Kita Ada Getaran Nggak Kalau Belum Bergetar Belum Tepat Wajib Bergetar Z Difahami Semua Huruf Jahar Wajib Begitu Maka Dari itu Kalau kita Telah Memahami Persoalan Ini Bahwa Persoalan Hamas Dan Jahar Itu Persoalan Apakah Pita Suara Kita Menahan Udara Atau Tidak Ketika Mengucapkan Huruf Sin Maka Pita Suara Terbuka Lebar Tidak Ditahan Udaranya Ada pun Ketika Mengucapkan Huruf Zai Pita Suaranya Bergetar Percaya Enggak Getaran Pita Suara Begini Kalau Enggak Percaya Buktikan Sendiri Silahkan Harus Bergetar Jadi Mulai Sekarang Saran Saya Jangan Lagi Gunakan Metode Telapak Tangan Untuk Menentukan Hams Dan Jahar Kenapa Karena Masalahnya Bukan Keluar Dari Mulut Atau Enggak Tapi Tertahan Di Pita Suara Atau Tidak Siudaranya Disaring Dulu Lewat Pita Suara Atau Enggak Itu Aja Perbedaannya Coba Huruf Hamzah Berharokat Pakai Telapak Tangan Ada Enggak Coba Hamzah Berharokat Coba Gimana Caranya Buat Hamzah Berharokat Tanpa Ada Udara Yang Mengenai Telapak Tangan Bunyikan Gimana Caranya Ini Metode Yang Tidak Tepat Ada Sebagian Orang Zai Ketika udara Tersaring Di Pita Suara Maka Menjadi Bunyi Z Ada Bunyinya Ketika Udaranya Tidak Tersaring Maka Hanya Ada Hembusan Z Faham Kalau Tersaring Berbunyi Z Kalau Tidak Tersaring Berhembus Z Dua Duanya Ada Udaranya Enggak Ada Difahami Sampai Disini Begitu Persoalan Hamz Dan Jahar Jangan Salah Artikan Hamz Dan Jahar Jadi Kalau mau Ngecek Hamz Dan Jahar Bukan Begini Tapi Begitu Cek Di Pita Suaranya Bergetar Atau Tidak Ada Pertanyaan Kok Huruf H Saya Bergetar Kenapa Kok Bisa Bergetar Jadi Mengeceknya Begini Kenapa Huruf H Bergetar Salah Enggak Kalau Bergetar Jawabannya Tidak Salah Kenapa Karena Yang Namanya Huruf H Butuh Menggetar Sekali Pita Suara Untuk Membunyikan Hurufnya Tapi Jangan Getar Terus Itu Getar Terus Ketika Sukun Getarnya Cuma Sekali Getar Selesai Bisa Dibuktikan Ketika Sudah Tidak Ada Suara Lagi Coba Satu Dua Tiga Dibuktikan Cuma Sekali Getarnya Di awal Saja Itu Namanya Getaran Mahroj Bukan Getaran Sifat Jahar Dipaham Ya Jadi Jangan Lagi Menggunakan Seperti Ini Jah 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 Ada Semua Nanti Nggak ada yang jahar Nantinya Nggak ada yang jahar Nanti Hams Semua Hurufnya Jadi Hams Semua Jadi Kurang tepat Kalau menggunakan Teknik Telapak Tangan Teknik Pegang Pita Suara Itu Yang Lebih Tepat Insya Allah Hati Hati Yang Hams Jadi Jahar Yang Jahar Jadi Hams Huruf Zai Zal Ini berpotensi Menjadi Hams Roin Berpotensi Menjadi Hams Ho 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 Ada hembusan Cirinya Hams Jahar Nggak berhembus Ro Li Ru Z 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 Le Z Z Lu Ro Lo Ro Say Z L Lu Kalau Ho Udaranya Berhembus Ho Ho Ah Berhembus Nggak Di sini Ah Bukan Di sini Suaranya Di Makhraj Jadi Di cek Di mana Pita Suara Ini huruf-huruf jahar Ini huruf-huruf Percaya gak? Percaya gak begini huruf-huruf jahar Pertanyaan suaranya? Percaya aja ya? Dipahami Ustadz? Alhamdulillah